Ya di tengah masa pandemi dan juga musim kemarau, untungnya warga di desa di Brebes, Jawa Tengah mempunyai pekerjaan khusus di musim kemarau, yaitu mereka mencari umbi rumput tike di areal persawahan yang dapat dijadikan camilan mirip keripik emping melinjo. Bernama apa Mar? Ini saya tahu nih Bet, namanya ada keripik tike. Nah kalau di sini memang dikenal dengan emping melinjo, kita lihat seperti apa. Sekelompok warga desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kepupaten Brebes, Jawa Tengah, berjalan menyusuri jalan pematang sawah untuk mencari umbi rumput tike yang banyak tumbuh di daerah rawa-rawa atau sawah yang lama tidak ditanami padi. Untuk mendapatkan umbi rumput tike, mereka harus berpindah-pindah tempat. Rata-rata, warga hanya bisa memperoleh 1 hingga 2 kg umbi rumput tike setiap harinya. Cara pembuatan keripik umbi rumputan ini pun terbilang sangat sederhana. Biji rumput tike dipisahkan dari akar rumput yang masih menempel, kemudian dibersihkan. Setelah itu, biji-biji umbi rumput ini dilumuri minyak goreng kemudian disangrai hingga berwarna kehitaman. Selanjutnya, biji umbi ditumbuk. Untuk membuat satu umping hanya memerlukan antara 2 hingga 3 biji umbi tike. Proses selanjutnya dilakukan penyemuran hingga benar-benar kering. Biasanya, proses penyemuran membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Salah seorang pengrajin keripik tike, Warto menutulkan, sudah 5 tahun menekuni usaha ini. Pembuatan keripik tike ini dilakukan hanya di waktu kemarau saja. Jika musim kemarau berganti pun, ia beralih menjadi buru serabutan. Keripik umbi rumput tike ini memiliki cita rasa selain renyah, juga guri dan enak. Membuat camilan khas Kabupaten Brebes yang satu ini sangat digemari hingga banyak diburu warga. Bagi masyarakat yang ingin mencoba mping tike ini, bisa mendatangi Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.